Pintu Terbuka Oh rupanya sekarang waktunya mereka makan Mereka pergi cari makan sendiri teman Mandiri banget kan Namanya juga si bubalus bubalis Halias kerbang Jika sudah keluar kandang Kawanan kerbau ini akan berjalan beriringan Sementara para pemilik kerbau Hanya mengawasi dari atas perahu jukungnya Sambil teriak-teriak Wah seru ya cara menggembalakannya Aduh otan gak bakat nih jadi gembala kerbau Baru coba teriak sedikit Sudah batuk-batuk Kerbau-kerbau ini akan digiring menuju tempat mereka mencari makan Yang lokasinya tidak jauh dari kandang Oh ya tidak seperti kerbau yang sering dipelihara di darat Kandang kerbau amang-amang di Kalimantan Selatan ini Dibangun di tengah rawa Lihat saja tuh Tanaman rumput rawa di sekitar sini Sangat melimpah ruah Waktu jam makannya itu loh Buanjang banget teman Mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore Punyah terus Pantas saja kerbau-kerbau disini gak ada yang kurus Semuanya sehat dan gemuk-gemuk Dan yang pasti mereka juga bersih Karena rajin mandi di rawa Kerbau memang senang berkubang di dalam air atau lumpur teman Bagi kerbau rawa Aktivitas ini bisa dilakukan sambil makan Berendam ini bertujuan untuk meninginkan suhu tubuh Maklum sobat otak ini kan tidak bisa berkeringat Selain itu si kerbau juga tergolong hewan tropik Yang daya tahannya terhadap panas tergolong rendah Zora nyaman untuk kerbau berkisar di suhu 15 hingga 21 derajat celsius Kerbau akan stress Bila suhu sudah di atas 24 derajat celsius teman Sedangkan berenam di lumpur Akan melindungi kerbau dari paparan panas matahari Dan menghilangkan parasit Ngomong-ngomong kalian pasti sudah tahu kan Kalau kerbau merupakan hewan memamah biang Artinya mereka akan mengunyah rumput selama puluhan kali Sebelum akhirnya ditelan Semakin tua usia kerbau Semakin lama pula mereka mengunyah rumput Waduh paman bawa apaan tuh Ini kan alat semprot hama Ya betul teman Kerbau-kerbau amang disini Juga diberi obat untuk menjegah dan menghilangkan kutu Tenang sob Jangan takut Cuma semprot-semprot sedikit saja Wush Kutu nakal langsung menjauh Jangan lupa untuk menjauh